Pemirsa setelah diotopsi di rumah sakit Polri, empat jenazah anak korban pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya dimakamkan di TPU Bedahan Depok pada minggu sore. Ya, suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman. Jasad empat anak yang menjadi korban pembunuhan ayah kandung dikuburkan minggu sore di tempat pemakaman umum Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat. Keempat jenazah dimakamkan berjajar. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman keempat kakak beradik ini. Sejumlah keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis saat jenazah dimakamkan. Bahkan polisi terbawa emosi hingga menangis dan mengusap mata saat menyampaikan perkembangan kasus kepada awak media. Kami sudah tetapkan saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari ibu D selaku ibu dari korban, keempat korban ini. Rencananya polisi akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Jung Rizky, iNews melaporkan.